Hai teman-teman Assalamualaikum Wr Wb Nah temenin aku sama pas suami untuk makan puding susu kotak ini yuk Nah disini tuh ada ultra yang rasa full cream Terus ada juga ultra yang rasa strawberry Terus disini juga ada ABC sari kacang hijau Nah ini tadi saya udah bikin Kalau teman-teman mau bikin silahkan tonton video saya sebelumnya ya Nah oke teman-teman kita mau lanjut makan dulu bareng pas suami Ini baru pertama kali kita mau cobain makan puding susu kotak ini Nah nanti kalau enak kita bakal bikin lagi dengan varian rasa yang lumayan banyak ya Susu puding Nah oke teman-teman disini saya udah bareng pas suami Dan saya mau lanjut makan dulu bareng suami Sebelum makan mari kita baca doa dulu baru doa dimulai Amin Mana duluan? Sebarang dah saya mau pilih yang rasa strawberry Yang bagian tengah harus pelan-pelan ya Coba aku yang Pegang ininya Nah pegang Nah pak suami pilih yang sari kacang hijau guys Ini harus hati-hati ya Biar nggak melorot ya Nah oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kita makan Semoga enak ya Bismillahirrahmanirrahim Bikin lagi guys Enak Coba Ini juga dong Oh ya Terik Coba apa? Ini apa? Yang lebih enak yang ini guys Masa Lebih tentu Lebih apa? Lebih keras ini ya Iya soalnya ukurannya ini beda kan Kadang ini 200 ml Ini 200 ml 250 ml 250 ml guys Padahal ukurannya sama guys Ini kalau dipotong-potong juga enak sih Nah Coba Coba Kita coba yang ini ya Yang ini enak sih menurut saya guys Yang ini enak cuman Kurang keras Apa itu namanya? Saya lupa loh Caya Cuma bikin tiga ini Nanti saya sih Saya yang buat anak saya guys Coba apa? Pakai pisau aja Kita potong aja Lebih enak Kita potong aja ya guys Biar nanti itu Lebih gampang kita makannya Biar nyobainnya gitu Lebih puas Nah oke teman-teman Kita mau potong dulu ya Nah ini yang bagian Udah digigit Yang ini coba yang Yang putih kan? Nah Guys kita Wah Bah Ini enak nanti buat anak saya Kalau yang ini Kita juga baru mau cobain ya Wah Teman-teman Nanti 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 Nah kita cobain yang Ini Yang full cream Berarti gulanya pas Enak banget Ini tuh manisnya pas Terus ini kerasnya juga pas banget loh teman-teman Pokoknya enak banget Gulanya itu Nggak terlalu Kemanis Tapi rasanya Tapi rasanya Manisnya itu pas gitu loh Jadi teman-teman Wajib Cobain bikin ini ya Nih Enak banget Kita mau potong ini Wah Coba yang ini lagi Kita potong Kita keluarin Wah Ini memang paling besar Nah Nah oke teman-teman Disini tuh Kita mau potong-potong dulu Nah Biar nanti kita tuh Makannya lebih gampang juga Masya Allah Ini yang rasa Sari kacang ijo Nah Wah Seperti puding coklat Kayak gitu guys Nah Ini Kalau yang Sari kacang ijo Terus Kita lanjut lagi Sama yang Rasa full cream Ya teman-teman Masya Allah Ternyata ini Enak banget Ini tuh Cocok banget Buat cemilan anak ya Soalnya kan ini Susu juga Tanpa pengawet Dan ini Bahannya Cuma Tiga Bahan aja Moda banget loh Buatnya Kalian wajib Coba buat Anak-anak kalian Di rumah Nah selanjutnya Kita potong Masya langsung Beroboknya Iya Saya akan Syara Nyangsyara guys Nah gak apa-apa ya Nah begini Buat yang Selanjutnya Yang rasa Strawberry Terus Langsung Rubohin Nah Cantik banget loh Teman-teman Jadinya Dan rasanya Juga Enak Banget Masya Allah Ini tuh Wajib Coba Bikin Buat rasa yang Berbeda lagi Kita langsung Mau makan Yang Sari kacang ijo Nah Ini gak tau Kenapa ya Padahal Takarannya Ini sama Cuma Karena Airnya Lebih banyak ya Pak Enggak ukurannya Lebih banyak Iya Airnya kan Lebih banyak Itu Yang sari kacang ijo 250 Tapi kalau Yang ini tuh 200 ml Teman-teman Jadi Kalau yang Buat Ultra Yang dua rasa Ini Ini udah Pas banget Tapi kalau Buat kacang ijo Terlalu lembek Guys Kalau masalah Kerasnya Keras juga sih Cuma Karena Agak Terlalu kurang Keras gitu Makanya Lebih enak Yang Susu Ultra Aja Tapi kalau Buat Yang Anak-anak Mending Pakai Susu Aja Dia Teman-teman Tapi Kalau Yang Rasa Kacang ijo Ini Kayak Lebih Kemanis Loh Lebih Kemanis Banget Tapi Kalau Buat Yang Dua Susu Ini Itu Sudah Pas Banget Yang Yang Paling Pas Yang Ini Yang Putih Ini Paling Pas Karena Yang Putih Ini Yang Full Cream Emang Gak Ada Rasa Makan Jadinya Emang Pas Banget Sih Kalau Pakai Dua Sendok Makan Gulanya Terlalu Malek Ini Mendingan Kalau Gini Apa Kayak Gulanya Dikurang Kalau Yang Manis Kasih Satu Setengah Berarti Kalau Yang Ini Tetap Dua Sendok Terus Dua Sendok Gula Terus Kalau Yang Sari Kacang Ijo Itu Pakai Satu Setengah Jangan Pakai Dua Sendok Soalnya Udah Manis Duluan Minumannya Gitu Pakai Saya Full Cream Enak Kalau Itu Enak, manisnya gak terlalu enak, tapi kalau yang seri kajang hijau, manis banget Manis sekali, adihnya saya kurang suka guys Enak, bikin puring susu kato ini berhasil Oke teman-teman, ini nanti saya sisain buat anak saya juga sedikit ya Nah, nanti kita bakalan bikin lagi untuk rasa yang berbeda dengan rasa yang udah bikin kita hari ini Nah oke teman-teman, mungkin segini dulu ya video dari saya Saya sampaikan banyak terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa